Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan gue Deddy Bedol Saat ini gue sedang berada Di pesona keuritan 9 Di tahap kedua Dan di hari Senin Tanggal 5 Agustus 2024 Kita akan melihat Seperti apa sih progres pembangunan Yang sudah berjalan di pesona keuritan 9 Tahap 2 Dan nanti gue juga akan mampir ke Tim admin Kita akan tanya-tanya keterbatasan Bloknya, keterbatasan unitnya Kira-kira masih ada atau enggak Pokoknya pantang terus channel gue Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen Oke teman-teman Sebelum kita lihat progres Untuk pesona keuritan 9 Di tahap kedua Sekarang di tanggal 5 Agustus 2024 Jadi sudah satu bulan Dari pembukaan Nah katanya sih Sudah masuk ke waiting list Jadi sudah full Nah jadi teman-teman yang mau datang Ke pesona keuritan 9 Ya pastikan diisi buku tamu dulu disini Lih gimana buku tamu hari ini? Banyak yang datang Lih? Banyak ya? Ada sekitar 20 Ada 20-an hari ini Padahal hari Senin ya Apalagi Sabtu Minggu Sabtu Minggu kemarin berapa? Kemarin kemurut 87-an yang surpay ya bro ya Oke Thank you Lih Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama hati admin nih Untuk kepersediaan bloknya nih Cok ngapain Cok? Pilih blok lu Cok Nah disini ada Bro Rudy Bro Rudy Siap Gangguh sedikit Waktu lu Waktu lu nih Boleh Boleh Ini kan untuk pesona keuritan 9 tahap 2 Ya Katanya udah habis Beneran apa? Pk 9 tahap 2 Itu udah sold out Sold out Tapi kan masih ada yang proses kan? Belum akat Kalau dibilang habis kan udah akat kredit semua Berarti masih proses ya Cuma dari segi booking dan ketersediaan blok Masih ada yang kosong atau udah full semua? Full semua Sudah full semua? Terus yang gak kebagian blok berapa? Banyak gak? Kebagian blok sampai sore ini Itu ada 140 Belum kebagian? Belum kebagian Yang nantinya akan Rencana akan dialihkan ke pesona keuritan 10 Pesona keuritan 10 Terus gimana? Untuk DP nya yang sudah masuk disini kan DP 0% nih Ya Itu berlaku mulai tanggal berapa? Untuk misalkan booking di tanggal berapa Berlaku untuk pesona keuritan 10 Kan ada DP katanya? Ya Pastinya teman-teman yang udah waiting list Atau udah booking di pesona keuritan 9 tahap 2 Sambil berjalan Sebelum teman-teman yang booking tanggal tadi di Juli gitu Itu dipastikan 0% 0% Nah jadi yang booking di bulan Juli Walaupun nanti gak kebagian di tahap 9 Tetap di 10 Tetap 0% Tapi kalau yang udah masuk di Agustus berarti kena DP? Ya DP nya berapa? DP nya di teman-teman 850 Tapi bisa booking dari sekarang untuk pesona keuritan 10? Justru kita terus buka booking sampai saat ini Jadi teman-teman gak usah ketakutan kehabisan Setelah PK 92 kita akan lanjut ke PK 10 Ada syarat gak? Kemarin kan sudah booking di bulan Juli itu kan udah banyak nih Untuk berkas gimana? Apakah nunggu nanti? Apa harus diselesaikan dari sekarang? Berkas itu secepatnya Secepatnya Ada batas maksimal gak untuk mendapatkan DP 0% itu? Maksimal sampai tanggal 11 Agustus Tanggal 11 Agustus Jadi kalau lebih dari tanggal 11 Agustus bisa ada kemungkinan? Kena bobi Kena DP Kena DP Oh gitu Ada bocoran gak untuk pesona keuritan 10 kira-kira berapa unit? Bocorannya kayaknya saya gak akan bocorkan Pastinya lebih dari PK 9 Agustus Banyak Untuk lokasinya? Lokasinya masih kitaran sini Tenang aja Pokoknya selalu kepoin aja channelnya Bang Deddy Berarti tetap bookingmu masih bisa dilakuin ya Kalau booking dari sekarang ya Biar lengkapin pesaratan Biar pesona keuritan 10 dibuka Blok kosongnya yang tempat-tempat strategis kan bisa langsung pilih ya? Iya Jadi bisa langsung proses Misalkan booking pi lengkap peseratan tetap proses Tetap proses Dan diselahkan nanti Kita proses Bang Terima kasih aja dulu Kalau temen-temen masih kebagian di PK 9 Agustus Ya saya pastikan itu DP 0% Tapi kalau memang nanti Dari PK 9 Tahap 2 itu gak kebagian Temen-temen akan dialihkan PK 10 Dan pastinya pakai DP Lokasinya juga bagus ya bro ya Lokasinya lebih bagus Mbak Ella Mbak Ella nih sedikitannya Mbak Ella Mbak Ella gimana? Mbak Ditipapan Ini Mbak Ella Mbak Ella Sedikit bocoran dong untuk pesona keuritan 10 berapa unit sih? Kira-kira Kira-kira Kasih tau dong Kasih tau lah Unitnya itu sekitar 1254 Subsidi tuh? Subsidi Tadi kan nanya nih Merudi Untuk yang sudah booking di bulan Juli ini kan Misalkan gak kebagian Dipindahin ke PK 10 Tetap DP 0% ya? Iya Tapi ada Ada Di peran jangka waktu ya Untuk pengelolaan berkas kalau gak salah ya? Tanggal 11 Tanggal 11 Nah terus untuk lokasi PK 10 Dimana sih? Lokasinya bagus banget ya Iya dimana Ini kan banyak yang mau booking nih Terus ada bangunan loh Eh iya bangunan kata ada perubahan Apaan aja Apaan aja katanya? Isi-isi ya? Iya boleh bocoran lah Bocoran Kalo pindah gak ya? Enggak lah Yang udah sepi 3 kan gak bisa pindah Kalo bisa upgrade Pertama Itu akan ada penambahan Yang awalnya bantaku jadi able Widih Mantep able Terus yang kedua Kusen kayu diberikan Sama alunyo Oke Terus Terus Yang ketiga Itu akan ada dapur Dapur apa tempat belakang? Dua-duanya Ih beneran Serius DP nya nambah banyak dong? DP nya sih Kalo untuk pukulannya sih kecil Tapi bisa Mungkin kalo udah grand launching Bisa besar ya Makanya dari sekarang ya Kalo dari sekarang kan Masih di 6.850.000 nih Mungkin kalo launching Bisa lebih dari 10 juta nih Kayaknya nih Makanya dari sekarang boleh kan? Boleh Tapi kalo booking sekarang Berarti masuknya DP nya 6.850.000 Walaupun nanti jadi 20 juta Tetap yang 6.850.000 kan? Sekarang belum buruk Jalan masuknya Jalan masuknya tetep di PK-11 Tuh Tunggu jalan utama dong Jalan provinsi dong Berarti gerbang utamanya di PK-11 Oh mantep Oke deh segitu aja Mela jalan banyak-banyak Nanti pada tau semua Ya kan Tau tau semua Pada booking semua nanti Amin Harus ya booking lah Nah disini ada Osa nih Sebelum Osa Tapi ntar dulu deh Ini mah lagi sibuk nih Osa Osa Nah ini tim KPR nih Jadi temen-temen Yang berkasnya Sudah masuk ke bank Nah ini Tim KPR Mas Osa nih Mas Osa Untuk berkas Yang sudah lengkapin Pesaratan Itu kan lumayan banyak nih Untuk PK-9 Tahap 2 nih Itu kira-kira Sampai SP3K semua Estimasi perkiraan Sampai tanggal berapa sih Harus SP3K semua Untuk estimasi Itu kan kita Karena Pesatnya kuota Bang Jadi nih Ini kan di Agustus ini Kemungkinan kuotanya Belum datang lagi Oh gitu Kuota subsidi nya Oh Jadi kita akan serentak Pakatnya di tanggal 10 Dan tanggal 15 10 Agustus Iya 10 Agustus Dan 15 Berarti yang udah SP3K Yang di PK-9 tahap 2 ini Di tanggal 10 ini Akat kreditnya Di tanggal 10 Dan tanggal 15 Kita akan maksimal Mantap Jadi kejar ya Karena Kalau udah habis Mau gak mau Nanti kuotanya Bisa di Bulan Bisa di Tahun 2025 dong Betul Tapi walaupun nanti Misalkan Akat kredit nih Bangunan kan Mungkin ya Dikejar juga sih Nah itu gimana Kalau itu Untuk penggunaan Info dari Tinteknya Itu akan dikejar Sampai Sebelum Dipastikan Sebelum Sampai Setelah Tima kunci Itu Unit yang Sudah akat itu Sudah finishing Sudah finishing Pokoknya sudah jadi ya Yang penting mah Akat kredit aja dulu ya Karena kalau Misalkan di bulan ini Gak akat kredit Mau gak mau Di tahun 2025 Bisa jadi harga naik ya bro ya Mendingan akat duluan Sekarang ya Ini akat dululah Tapi kalau Pasti bangunan Sudah pasti Dikejar lah Bangunannya Nah terus Untuk yang sudah SP3K nih Nah pesen-pesen Buat teman-teman Yang udah SP3K Apa aja sih Yang harus dijaga Karena kan bisa jadi Tau-tau Jadi reject kan gitu Berarti kan ada sebab itu Jadi apaan aja Kalau untuk Yang sudah SP3K Jadi pastikan Dijaga Biciknya Ambil Kredit-kredit yang lainnya Jadi dikasihkan Sebelum Akat kredit itu Aman dulu nih Jangan kredit apa-apa dulu deh Pokoknya ya Itu aja satu Itu doang ya Dan untuk saldo Saldo gimana Saldo Oh iya saldo Untuk saldo ini Jangan lupa Diisi ke BPN Yang rencana Kita akan kolektif semua Oh dibuatkan Betul Dibuatkan Nanti tinggal penggantian Ke developer Penggantian Berarti ditalangin dulu dong Kita talangin dulu Sebesar 3 juta itu 3 juta 200 Oh jadi developer Yang bukain rekeningnya Dan isiin rekeningnya juga Saldonya Nanti jadi Dari debitur Nggak perlu Masukin ke rekeningnya itu Karena sudah ditalangin Jadi tinggal balikin Ke developer Oh gitu Gerak cepat ya Iya Jadi teman-teman Yang udah SP3K Pasti otomatis Akan dibuatkan Buku tabungannya Gitu ya saya Nah selain itu Apa lagi Cikup Kira-kira Tanggal 10 Bener tuh udah Insya Allah kita masih Paling dipastikan Kalau sudah ada Ada masalah Lagi dong kita Oke pandang terus ya Nih bro Gimana untuk hari ini Ada booking banyak Alhamdulillah banyak Banyak Udah berapa yang Waiting list Yang dari kemarin Booking ada 10 20 50 Ada ya Biasanya kalau Udah booking fee Dikasih apa sih Udah booking fee Misalkan transfer dia Dikasih kuitansi Nggak Dikasih dong Dikasih kuitansi Jadi kalau untuk Booking fee Bisa cash Bisa transfer Jadi teman-teman Pastikan Kalau mau transfer Ke rekening PT Dan gitu ya Kalau mau cash Berarti langsung ke Kasih yang ada disini Nggak ada ke rekening PT Oke deh Baiklah Saya mau Mau ngecek bangunan dulu nih Ya oke Ya teman-teman Kita dari sini Langsung cek Untuk Bangunan di PK 9 Pokoknya pantang terus channel gue Nah jadi itu Teman-teman Teman-teman yang sudah SP3K Ya tetap dijaga B-checkingnya Karena insya Allah Mudah-mudahan Di tanggal 10 Sampai dengan tanggal 15 Itu akan ada Akad kredit massal nih Dan untuk Dari segi bangunan Tetap akan kita kejar disini Ya Makanya kita lihat dulu Untuk bangunannya Nah disini udah ada 2.400 unit Itu di tahap pertama Dan yang lagi kita bangun Di 280 unit Untuk di tahap Kedua nih Jadi ada blok H Dan blok I Nah disini ada Papan Reklamun Papan reklamun Papan pengumuman lah Jadi Untuk progres Pembangunan itu Dikejar 43 hari lagi Jadi memang harus selesai Semuanya nih Nah jadi kita Waktu pembukaan Grand Launching itu kan Di tanggal 4 Agustus Dan sekarang di tanggal 5 Eh sorry Di tanggal 4 Juli Sekarang di tanggal 5 Agustus Nah ini untuk bangunannya Dan untuk yang sebelah kanan ini Untuk blok I Dan sebelah kiri ini Untuk blok H Nah kita akan lihat Untuk blok I1 dulu Dan untuk blok I1 Ini saya lihat sudah sampai ke Pengecoran ring balok disini Ya untuk topi-topinya juga sudah Dicor Kita lihat dalamnya Jadi kita gak lihat semuanya Kita lihat sample Di satu itu dulu Untuk blok I-nya Dan I1 nomor 2 ini Sudah sampai ke Plaster Aci nih Nah ini Plaster Aci sudah Untuk kusennya juga sudah terpasang Lagi masih Plaster Aci Dan untuk kamu Ini lagi Plaster nih Iya Kang berapa hari target ini Satu rumah gini berapa hari Hari kelar Kalau gak usah Sehari kelar Satu rumah Insya Allah Kalau gak usah Emang maru hujan mulu Wah Kan terus Kan mau hujan mubadai Gas terus pokoknya Tapi ntar Kalau sakit Yang rata man Iya Plaster Aci yang rata Tuh Iya Tuh Centongnya Gede banget Asli mana Asli mana Purwodadi Udah berapa lama Di pesan Okoripan Dari Ikut PK3 PK3 2020 Berarti ya Lumayan Terakhir PK11 PK11 juga Pulang-pulang Belagi dong Pulang Oke Oke Lanjut Siap Amin Amin Nah ini untuk Blok I1 I1 juga Ini untuk Yang menghadap Ke Kemana nih Ke timur Untuk yang Hadap timur Nah di depan kita Untuk Blok I2 I2 juga Sudah Sampai ke Ring balok Blaster AC Blaster AC Kayaknya udah Udah juga Untuk Blok I2 Jadi untuk Speed tank Di depan sini Teman-teman ya Jadi untuk Speed tank Di depan sini Di ukuran 1,8 Kali 1,5 Jadi ada Dua tempat Untuk Instalasi Udah Terpasang Di depan juga Di depan juga Besar AC Juga udah Besar AC Yang kamar mandi Paling tinggal Keramik Nih Nanti di keramik Tapi kalau sudah Pemasangan Ini kan ring balok Di atas Dikasih besi lagi Nah ini Sudah ke Pengecoran Kalau sudah Seperti ini Nanti tinggal Pasang Sopi-sopi Baru langsung Ke Rangka Bajaringan Nanti langsung Ke rangkanya Ini belum Untuk besar AC Nih Siap Nopi Lagi ngerjain Apa nih Lagi ngecor Ngecor Oh yang komersilnya Komersil dikejar juga ya Iya Berapa hari Untuk pengecoran gitu Biasanya Malah sekitar ini Satu hari Satu hari Oh udah Selesai ya Oke siap Emang Gaskan Gaskan Ini untuk Blok I3 Nih Untuk Blok I3 Komersilnya juga Sudah Sampai ke Tahap Fondasi Dan sudah Sampai ke Apa namanya ini Sloop ya Kalau kayak gini Apa namanya Sloop Sloop ya Sloop sama Cakarayam Cakarayam Itu ada Cakarayamnya juga Ada Wah ada Cakarayamnya juga Jadi selain Batu Kali Fondasi Cakarayam juga Cakarayam ya Nah jadi untuk Yang tipe komersil Sudah pakai Cakarayam Ada disini Baru ke Lantai kerja Baru tinggal Ke dinding Oke Lanjut Semangat Ini untuk Blok I3 Ini ya I3 Nah untuk I3 Yang hadap Barat Ini sudah Sampai Ke atas Pemasangan Batanya Yang tiga Pemasangan Ring Balok Dan ini Baru Sampai Ke Lastram Ini Namanya Lastram Teman-teman Sebelum Naik Dinding Jadi Diukur dulu Jadi untuk Kerataan Batako Nanti Dari sini Baru ke Atasnya Pasti akan Rata Jadi yang Bawah ini Harus Rata Dulu Ini untuk Blok I3 Dan ini Untuk Blok I4 I4 Ini sudah Ke Lastram Dan Di sebelah sana Di I5 Sudah Mulai Naik Batako Nya He mas Bikin apa Itu Bikin apa Buat tempat Adukan Ngaduk Berarti Ini Bikin Dinding Apa Ngecor Dinding Dulu Berapa Hari Biasanya Satu Blok Berapa Hari Hujan Hujan Tapi Biasanya Kalau Satu Hari Itu Bisa Sampai Berapa Ini Berapa Unit Satu 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 Rumah Ini Untuk Satu Tim Kan Disini Banyak Tim Satu Tim Satu Satu Tim Satu Tim Satu Satu Tim Satu Satu Temu Atu Nanti Setelah Ini Baru Dicar Ini Emang Ya Setelah Hucin Satu ini berapa ini lupa tim lima ya ah ini Maya ini jadi mereka kerjanya itu per tim misalkan satu tim dua orang untuk menyelesaikan berapa rumah nih apa sih dapat kebagian unit 4 rumah cuma 4 rumah aja iyalah harus baguslah tempat rumah berapa hari sehari keluarga kalau nggak salah ya dua hari dua hari harus kelar iyalah harus selesailah harus kompak ya kan Oke lanjut-lanjut dah jadi banyak yang kerjanya jadi dibagi beberapa tim jadi set misalkan 4 rumah dua orang cari aja pesona waripan Iya pasti ada di bedo situ nah ini jadi udah pemasangan batak setengah dinding itu langsung pemasangan kusennya tuh untuk blok i5 dan untuk yang sebelah kiri ini untuk blok i4 nih jadi teman-teman yang sudah pilih di sini yang sudah pilih di pesona waripan 9 tahap 2 ini Alhamdulillah temen-temennya sudah ada kebagian bloknya jadi masih 100 berapa tadi dari bro ruby bilang masih ada yang enggak belum kebagian bloknya tapi jangan takut temen-temen karena misalkan enggak kebagian di pk9 tahap 2 ini pasti nanti akan diarikan ke pesona waripan 10 dan memang lokasi juga lebih keren lagi dan ini untuk blok h6 untuk blok h6 ini baru sampai ke pengecoran lantai kerja jadi setelah pengecoran lantai kerja baru ke pemasangan lastram ini lagi ada pengeboran juga ya dan ini untuk spitingnya nih untuk spiting udah selesai berapa tempat ini ada satu tempat atau dua tempat ada dua ya dua tempat ya udah untuk pengecoran lantai kerja udah semuanya sebelah sana udah belum udah semua jadi tinggal pemasangan bataku aja ya nah siap oke man lanjut man ini untuk pengeboran pengeboran juga berlanjut juga jadi satu rumah satu bor dan untuk kedalaman sumur yang tipe subsidi itu di 8 meter dan untuk yang komersil itu di 16 meter yang ini untuk blok H5 nih untuk H5 nih keadaannya seperti ini kita lanjut ke blok H4 jadi sambil kita jalan-jalan sambil kita bahas tentang persaratan juga ya jadi untuk persaratan rumah subsidi itu yang penting belum pernah kredit rumah yang kedua usia 21 sampai dengan 45 tahun terus yang ketiga kerjanya di area Jabodetabek masa kerjanya untuk karyawan tetap minimal satu tahun karyawan kontak minimal dua tahun dan data diri sama bay checking juga harus bagus nah untuk info lebih jelasnya boleh langsung jati aja nanti ke nomor dua nah untuk teman-teman yang mau pilih rumah komersil ini tipe 4290 juga masih ada unitnya jadi ngebungkus jadi nomor satunya komersil yang nomor duanya subsidi nah ini lokasinya jadi di pinggir jalan utama dan ini masih ada unitnya harganya di 400 di 495 juta teman-teman mau kes ataupun KPR boleh ya jadi itu sedikit untuk persaratannya dan ini untuk blok H4 dan ini untuk blok H2 nih dari H2 ke H4 karena H3 nya adanya di sebelah sana kita nanti kita lihat nah untuk H2 ini sudah sebagian sudah ke masih difokus di dindingnya masih pemasangan batako dan ini untuk blok H1 nih ini jadi untuk pembangunan satu bulan ya dari mulai tanggal 4 Juli sekarang kita tanggal 5 Agustus sudah satu bulan sudah sengkep ini jadi cepet banget dan ditargetkan 43 hari lagi harus sudah selesai semuanya itu ini sampai dinding tuh dan untuk biaya untuk yang PK9 tahap 2 ini di 4 juta jualin ya Bang bikin apa Mang bikin apa L L L L L PR oh R sih bukannya L Mang oh L ini jadi untuk yudit-yuditnya saluran yang gak bisa kesambung sama yudit ini langsung pakai manual nih ini air semua ngalirnya kemana Mang ke sana malah ke depan sana ya dari depan sana baru kemana po' ke sana baru ke belakang sana lagi oh gitu ini untuk untuk H2 nih ini untuk blok H1 nya nah ini beda-beda jadi yang kerja banyak banget ini untuk blok H2 nih ini yang hook nih jadi teman-teman mau yang hook juga boleh jadi ada tambahannya tuh dia 2 juta per meternya kalau misalkan luas di 30 berarti teman-teman tinggal tambah 60 juta eh bang eh paman aman pokoknya ya lagi pemasangan topi-topi tuh ini kabur lihat Bang Timi mau kemana belum ditanya udah kabur duluan loh parah parah hahaha 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 dan ini untuk blok apa blok E nih ini sudah sampai ke pemasangan RIGBALOK semua jadi selamatlah untuk teman-teman yang sudah SP3K karena sebentar lagi di tanggal 10 itu Insyaallah akan ada kredit masal tuh akad kredit masal jadi kalau teman-teman sudah akad kredit itu sudah aman tuh ya tinggal fokus ke cicilannya aja ya ya mudah-mudahan cicilannya bisa sampai selesai bisa sampai lunas dan teman-temannya memang harus fokus jadi harus fokus karena rumah itu mahal ya jangan bosen untuk bayarnya gitu jadi memang cukup panjang perjalanannya cuma namanya rumah itu bisa menjadi aset bisa dijual bisa diwariskan kan gitu ya atau bisa ditempati juga daripada teman-teman 5 tahun 10 tahun kontrak itu gak memiliki tapi kalau ini Insyaallah di 10 tahun ataupun 15 tahun ke depan bisa jadi milik teman-teman ini untuk blok H4 jadi untuk teman-teman yang gak kebagian di PK9 tahap 2 ini jangan jangan sedih karena kita akan buka lagi di pesona kolipan 10 nah itu unitnya lebih banyak lagi yang untuk pesona kolipan 10 makanya segera aja dari sekarang jadi booking fee cuma 500 ribu terus untuk DP di 6 juta 850 ribu terus buka rekening nanti 3 juta untuk saldo saldo pertama sama biaya proses dan siapin matrih sekitar 50 jadi biaya yang harus disiapkan itu di 10 juta 850 ribu dan itu bisa dicicil tuh sampai dengan 3 bulan ke depan karena untuk pesona kolipan 10 itu ready nya di 3 bulan ke depan makanya dari sekarang booking fee lengkapin pesaratan jadi di saat nanti dibuka bloknya dibuka bloknya teman-teman bisa pilih blok yang yang mas gondrong nih jadi bisa pilih blok yang strategis tuh bro dari tadi gue nyariin lu gue pikir dimana nih atrasi lagi biasa atrasi lagi enggak enggak lagi enggak lagi enggak lagi sekali lagi dong lagi enggak ya cdc ya mas gimana kabarnya udah lama kita nggak ketemu iya kan dari tahun berapa kita nggak ketemu dari pk5 iya kan enggak enggak pk9 pk9 yang terakhir ya 11 yang nggak ikut oh 11 nggak ikut ya sekarang mulai gabung lagi berarti mudik kemarin dong di itu perlakarta oh perlakarta berarti lanjut ya lanjut lanjut nah ini sekarang berapa tim udah tim ada 6 teman bagi dua masalah oh bagi dua iya nanti belum pk10 banyak lagi langsung lah iya bentar lagi dibuka enggak tahu dah katanya hebel sih katanya iya sama aja kan sama iya jadi ada peningkatan dikit mas lanjut lanjut mas iya biasa dia satu adukan langsung satu batako dia hahaha oke mas lanjutnya mas ini orang kaget tua-tua lihat tuh rambutnya nggak putih-putih kuning aja dari dulu ya tuh hahaha nggak putih-putih dia nggak tiba-tiba dia hahaha dari dulu rambutnya kuning terus hahaha ya mas besok gue kemari lagi hahaha ini untuk blok A4 ini ya jadi mungkin itu aja teman-teman ya untuk di tanggal 5 Agustus 2024 untuk progres pembangunan Pesorong Karipan 9 Tahap 2 baru seperti ini ya jadi untuk teman-teman yang ingin biar progresnya seperti apa jangan lupa di subscribe channel gua ya jadi kita akan pantau sampai dengan teman-teman akad kredit lah pokoknya ya dan untuk info promo-promo untuk info biaya persyaratan nah teman-teman tinggal simak aja oke teman-teman mungkin sampai disini dulu video terupdate dari gua ya mudah-mudahan informasi yang tadi gua berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan untuk teman-teman yang ingin mengetahui progres Pesorong Karipan 9 dan progres Pesorong Karipan lainnya nanti pokoknya jangan lupa di subscribe channel gua biar teman-teman tahu informasi tentang pembangunannya informasi tentang promonya tentang biayanya tentang pesaratannya ya mungkin itu aja ya mudah-mudahan yang gua berikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman salam dari gua Deddy Wedo salam dari Pesorong Karipan 9 tahap 2 dan di saat teman-teman berkunjung jangan lupa pasportnya bertemu dengan Deddy Wedo terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih